Hai G-lovers, kembali bersama aku V. Kali ini aku akan share tips cara menghilangkan noob mark untuk newbie ala tante. Nah, seperti yang kita ketahui, ada banyak cara untuk menghilangkan noob mark. Dan masing-masing orang itu aku rasa beda-beda ya. Nubbie suka cara yang mana karena tergantung penyamanan dan tingkat ekspektasi sejauh mana noob marknya mau terlihat sangat bersih. Oke, sejauh ini ada beberapa cara yang aku ketahui. Yang pertama ada dengan cara di-filling atau biasa dengan cara di-pikir. Ada dengan cara sanding atau menggunakan amplas. Ada cara popping. Dan ada cara yang menggunakan pen cutter. Dan aku di sini akan fokus dengan cara yang nomor empat, yaitu cara menggunakan pen cutter. Cara dengan menggunakan pen cutter ini menurutku ada cara yang paling simpel sih. Kenapa? Karena caranya paling cepat. Dan noob marknya pun menurutku sudah cukup oke lah, cukup bersih lah dengan pen cutter. Seperti apa caranya? Yuk langsung aja kita praktekan. Peralatan yang pertama kali kita butuhkan antara lainnya adalah cutting mat. Cutting mat ini gunanya adalah agar kita tidak melukai alas meja. Yang kedua adalah nipper. Nippernya pun bisa nipper standar. Nipper yang dari pasaran pun bervariasi. Mulai dari harga yang under Rp20.000 ada, sampai harga yang kurang lebih sampai Rp1.000.000 pun ada. Itu tergantung tingkat kepresisian yang diharapkan. Tapi kali ini aku nggak akan bahas lebih detail mengenai toolsnya. Aku akan lebih bahas mengenai tekniknya. Dan yang kedua ini adalah pen cutter. Karena tekniknya akan aku bahas menggunakan pen cutter. Pen cutter di sini ada dua karakteristik mata pisau. Yang pertama adalah mata pisau yang tajam seperti ini. Atau aku biasa menyebut dengan mata pisau 45 derajat. Karena sudutnya dia tajam banget, 45 derajat. Dan mata pisau yang kedua adalah mata pisau yang datar seperti ini. Atau 180 derajat ya. Hal yang tidak kalah penting adalah teknik menggunakan nipper. Apakah kita menggunakan seperti ini? Atau seperti ini? Nipper yang akan digunakan di sini adalah nipper dengan side cutter. Atau mata pisau hanya di satu sisi saja. Sebelum kita memotong part yang akan digunakan, terlebih dahulu pastikan kita memotong itu dari bawah. Jadi nippernya kita masukkan dari bawah seperti ini. Jangan dari atas. Kenapa? Kalau dari atas, resiko ketika dia bleset, karena kita kadang tidak terlihat ya, karena tertutup ini, bagian mata pisaunya itu bisa bleset dan melukai part yang akan kita gunakan. Banyak newbie atau pemula yang pertama kali merakit gunpla itu memotong part dari runner itu langsung seperti ini. Dia langsung motong habis seperti ini ya. Partnya itu salah. Kenapa? Karena jika kita motong langsung seperti ini dan menggunakan nipper yang standar, maka itu akan justru melukai part yang akan digunakan dan akan meninggalkan nukmak atau bahkan jika parah, partnya kita akan tergores atau rusak. Karena tekanan dari nippernya ini tidak rata gitu. Jadi ada bagian yang memang dipotong, ada bagian yang tidak. Jadi agar lebih aman, untuk para newbie yang menggunakan nipper standar lebih baik, memotongnya itu pastikan nippernya dari bawah dan menjauhi partnya. Mata pisaunya ini, mata pisaunya itu menjauhi partnya akan dipotong. Karena tiamat seperti ini. Potong. Potong. Jadi setelah dipotong menggunakan nipper, akan menyisakan nukmak seperti ini. Potongan kecil. Potongan kecil inilah, atau nukmak inilah yang akan kita bersihkan dengan menggunakan pen cutter. Pertama kita akan mencoba dengan pen cutter dengan usung lanjut. Kita akan lihat bedanya ya. Oke. Pastikan saat menggunakan pen cutter, itu kita memiliki pencahayaan yang cukup. Jauhkan mata pisau dari tangan ya, agar tidak melukai. Nah, seperti itu. Bisa terlihat kan? Nukmaknya sudah hilang. Langsung geser dengan satu arah. Setelah itu raga dengan menggunakan tangan. Apakah sudah halus atau belum? Oke, langsung hilangkan nukmaknya. Tuh, langsung bersih. Lalu pastikan jangan mengelap mata pisau dengan tangan ya, karena keringat di tangan kita bisa membuat mata pisaunya cepat garatan. Lalu apa bedanya dengan mata pisau yang model seperti ini, datar? Model datar ini menurutku jauh lebih cepat sih. Lebih mudah juga dan lebih aman untuk menggunakan tangan, langsung kita praktekkan. Kita ganti dulu ya. Kalau yang tadi itu diangkat, dan kita bisa dorong seperti ini. Kalau yang menggunakan rata itu kita taruh di cutting mat. Terus kita tekan seperti ini. Langsung hilangkan. Oke, gimana? Mudah bukan menggunakan pen cutter untuk menghilangkan nukmak? Sedikit share aja ya, dibandingkan dengan menggunakan amplas. Amplas itu cara menggunakan amplas menurutku tuh lebih makan bawa banyak waktu. Kenapa? Karena saat menggunakan amplas tuh minimal kita memerlukan 3 jenis amplas. Sama dari yang paling kasar sampai ketingkatan yang paling halus. Stepnya kan bertahap. Menurutku sih memakan lebih banyak waktu ya, kecuali memang diperlukan. Kayak bagian-bagian part yang memang melengkung atau bagiannya tuh sulit dijangkau dengan pen cutter. Baru deh aku pakai amplas biasanya. Dan sedikit tips aja, kalau mau menggunakan amplas, pastikan amplasnya itu adalah jenis amplas dengan wet sanding. Jadi amplasnya ada 2 macam, ada amplas kering dan amplas basah. Tapi pastikan temen-temen keylovers menggunakan amplas basah ya. Karena selain lebih aman, jadi maksudnya aman disini adalah kalau partikel yang sisa di amplas itu tidak berterbangan di mana-mana dan debunya pun tidak terhirup. Nah, buat temen-temen keylovers yang masih newbie, sekian dulu share dari aku. Semoga bermanfaat ya. Jika temen-temen suka dengan video ini, please like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.